musik musik selamat menikmati jalan-jalan kita ke Italia Selatan di summer yang lalu kalau di video sebelumnya kan kita udah ke Pompei, kita udah ke Amalfi, udah ke Capri nah hari ini adalah waktunya kita ke Sorento Sorento adalah sebuah kota kecil yang bisa dibilang ada di perbatasan antara Napoli dan Amalfi Coast jadi laut yang ada di Sorento itu sudah masuk Amalfi Coast ya nah Sorento sendiri sering dipakai sebagai tempat transit jadi kalau misalnya mau ke Capri, kita bisa berangkat dari Sorento Hi everyone, now we are in Sorento, right? because we are doing transit for tomorrow because we will move to other island and Sorento is famous for its lemoncino sorento, lemoncelo, lemoncino, lemoncino so the lemon generally terkenal dengan lemonnya secara general dan berbagai olahan lemon kayak gimana kota Sorento kita jalan lagi sekarang jadi seperti tadi sudah aku jelaskan Sorento ini adalah kota kecil dan juga kota penghasil lemon jadi kayak kita tuh gampang banget nemu buah-buah lemon di pinggir jalan enggak cuma lemon sih, jeruk juga ada gitu terus kota ini juga terkenal dengan hasil olahan lemon seperti lemoncino, terus ada semacam dessert bernama baba yang dia kayak direndam di liquor lemon dan banyak banget deh olahan-olahan lemon gitu saking lemon itu famous banget di Sorento sampai kalau kita beli baju atau kita beli fabrics kain gitu banyak juga yang motifnya lemon-lemon gitu deh unik sih dan sangat khas kalian nggak usah panik kalau misalnya mau berkunjung ke Sorento tapi nggak punya banyak waktu kenapa? karena Sorento ini kan kotanya kecil jadi sebenernya bisa explore semua bagian kotanya dalam kurang dari satu hari lah gitu kira-kira setengah hari aja kita udah bisa menjelajah sampai detail nah uniknya kota Sorento ini kan kecil, cantik tapi bangunannya, jenis restorannya, makanan yang dijual disana itu hampir bisa kita bilang nggak itali banget gitu karena kebanyakan style toko, style bar, terus apa yang dijual disitu itu terpengaruh dengan style British gitu jadi kalau misalnya kita ke Sorento nggak usah kaget kok banyak banget sih British bar disini karena emang agak berbeda gitu tapi tetap cantik kok sebagai kota transit tentu aja banyak banget turis di kota Sorento ini dan jangan kaget kalau di Sorento ini nggak cuma orang Italia aja yang ada disitu tapi banyak juga orang-orang dari luar Italia dari bagian Eropa lainnya lah kenapa kok bisa banyak banget turis? karena seperti aku bilang kota ini kota transit jadi kalau kita mau ke Capri atau mau ke pulau-pulau di sekitar Amalfi Coast kita bisa menjelajah dari Sorento langsung karena pelabuhannya tuh bisa dibilang salah satu pelabuhan utama lah nah di Sorento itu banyak banget gang-gang kecil tapi aku sarankan kalian harus explore bahkan sampai ke gang yang paling kecil kenapa? karena di dalamnya itu banyak banget pusat-pusat perbelanjaan lokal jadi kalau kalian cari barang-barang lokal yang khas Sorento banget bakal kalian temuin disitu terus banyak juga restoran-restoran yang oke seperti ini walaupun makanan yang dijual bukan makanan khas Italia tapi tetap layak dan patut untuk dicoba ya sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya jangan lupa subscribe like and share chau chau